Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan membacakan tuntutan kepada Zuraida Hanum yang menjadi tersangka sekaligus istri dari korban almarhum Jamaluddin serta dua terdakwa lain yang turut dalam aksi pembunuhan tersebut. Proses persidangan masih tetap dilakukan secara daring di mana ketiga terdakwa tetap berada di rumah tahanan Tanjung Gustamedan untuk mendengarkan tuntutan Jaksa melalui video conference. Dalam pembacaan tuntutannya, Jaksa menyatakan terdakwa Zuraida Hanum telah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang dijerat dengan Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menilai Zuraida terbukti telah merencanakan pembunuhan kepada suaminya yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Untuk melaksanakan rencananya, Zuraida meminta kepada Jeffrey Pratama yang diketahui merupakan selingkuhannya. Selain itu, Jeffrey juga turut mengajak adiknya Reza Fahlevi untuk membantu proses eksekusi. Atas perbuatannya, Jaksa memintak kepada Majelis Hakim agar ketiga pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kauh Pidana, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 2 Kauh Pidana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zuraida Hanum dengan pidana penjara selama seumur hidup. Jadwalkan sidang akan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan dari para terdakwa. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!